Ayah, bagaimana kamu bisa percaya padanya? Kamu harus bangun dari rayuannya. Sebelum Rosa bisa menyelesaikan, yang lain mendarat di wajahnya, tapi kali ini penatua Dharma Wangsa yang menamparnya. Rosa menatapnya kosong, otaknya tidak bisa memproses apa yang terjadi. Dia tidak percaya ayah yang telah mencintainya selama beberapa dekade akan mengangkat tangannya melawannya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan itu. Penatua Dharma Wangsa memelototinya dengan serius dan mencelanya, Rosa, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi berhak menyandang nama Dharma Wangsa. Awalnya, meskipun telah terbukti bahwa kamu bukan putri kandungku, aku masih merasa berhutang budi kepadamu. Tapi hari ini, kalian berdua benar-benar mengecewakanku. Aku tidak berpikir kalian berdua akan membungkuk seperti itu. Memfitnahku dan kinan, aku sudah memberi kalian berdua begitu banyak kesempatan, tapi kalian menyianyiakan semuanya. Aku tidak menyadari kalian berdua memiliki kepribadian yang tercelah, tapi kurasa ini adalah hal yang baik, karena itu telah mengizinkan aku untuk melihat Anda yang sebenarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Dharma Wangsa kami tidak akan lagi ada hubungannya dengan kalian berdua. Aku akan berpura-pura bahwa aku telah memelihara dua anjing sebagai gantinya. Mulai sekarang, kalian berdua tidak diizinkan untuk menggunakan nama keluarga Dharma Wangsa lagi, selama beberapa dekade akan mengangkat tangannya melawannya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan itu. Penatua Dharma Wangsa memelototinya dengan serius dan mencelahnya, Rosa, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi berhak menyandang nama Dharma Wangsa. Awalnya, meskipun telah terbukti bahwa kamu bukan putri kandungku, aku masih merasa berhutang budi kepadamu. Tapi hari ini, kalian berdua benar-benar mengecewakanku. Aku tidak berpikir kalian berdua akan membungkuk seperti itu. Memfitnahku dan kinan, aku sudah memberi kalian berdua begitu banyak kesempatan, tapi kalian menyianyiakan semuanya. Aku tidak menyadari kalian berdua memiliki kepribadian yang tercelah, tapi kurasa ini adalah hal yang baik, karena itu telah mengizinkan aku untuk melihat Anda yang sebenarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Dharma Wangsa kami tidak akan lagi ada hubungannya dengan kalian berdua. Aku akan berpura-pura bahwa aku telah memelihara dua anjing sebagai gantinya. Mulai sekarang, kalian berdua tidak diizinkan untuk menggunakan nama keluarga Dharma Wangsa lagi. Pengumuman penatua Dharma Wangsa membuktikan tekadnya. Rosa dan Chelsea tercengang tak bisa berkata-kata. Wajah mereka seburuk mungkin. Rencana mereka hari itu adalah untuk membalas dendam terhadap kinan dan penatua Dharma Wangsa. Semuanya berjalan sesuai keinginan mereka, tetapi mereka tidak melihat kemungkinan bahwa kinan bisa menjadi cucu biologis penatua Dharma Wangsa. Sekarang, rencana balas dendam mereka telah sepenuhnya terselesaikan dan telah membuat marah penatua Dharma Wangsa sampai-sampai dia akan benar-benar memutuskan semua ikatan dari mereka. Pada saat itu, Rosa dan Chelsea akhirnya mengerti arti dari ketakutan. Mengapa mereka begitu bodoh? Mengejar keluarga Dharma Wangsa tidak akan memberi mereka manfaat. Sebelumnya, ketika keluarga Dharma Wangsa menjauh dari mereka, mereka masih bisa bertahan di kota A menggunakan nama keluarga Gustama. Tapi sekarang, penatua Dharma Wangsa telah menyatakan niatnya untuk menyangkal mereka di depan semua orang. Siapa lagi yang berani menyelaraskan diri dengan mereka di masa depan? Keluarga Dharma Wangsa adalah keluarga terbesar di kota A setelah keluarga Al-Farendra dijatuhkan. Tanpa dukungan keluarga Dharma Wangsa, siapa yang berani berteman dengan mereka dan membuat marah keluarga Dharma Wangsa? Bahkan keluarga Gustama mungkin akan mulai mengisolasi mereka. Karena itu, mereka benar-benar mengambil langkah yang salah kali ini. Hidup mereka telah benar-benar hancur. Rosa tiba-tiba berteriak ketakutan, Ayah, maafkan aku, aku salah. Maafkan aku, karena aku tidak dapat berpisah darimu. Aku melakukan hal seperti itu. Ayah, tolong jangan menyangkal kami. Ayah tidak bisa memperlakukan kita seperti ini. Namun, Penatua Dharma Wangsa telah melihat melalui taktiknya. Dia telah menunjukkan siapa dia sebenarnya. Penatua Dharma Wangsa tidak akan pernah mempercayai mereka lagi. Dari sudut pandangnya, semua permintaan mereka pasti menyembunyikan motif tersembunyi. Dia bahkan menyesal menunjukkan belas kasihan kepada mereka sebelumnya. Karena cara mereka membalas belas kasihnya adalah dengan membalas dendam padanya. Penatua Dharma Wangsa merasa kedinginan dengan kepura-puran mereka. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Rosa memohon atau mengaku, Penatua Dharma Wangsa tidak tergerak. Satu-satunya emosi yang dia rasakan adalah kekecewaan. Rosa memperhatikan bahwa kerumunan yang telah memihaknya sebelumnya perlahan-lahan menjauh dari sudutnya dan dia menangis dengan keputusasaan yang lebih besar. Tidak ada yang mau datang membantunya. Dia akhirnya menyadari betapa buruknya dia telah mengacau, tetapi sudah terlambat. Melihat ibunya yang putus asa, Chelsea merasakan keputusasaan yang mengerikan mencengkeram jiwanya. Saat itu, Penatua Gustama tiba-tiba mengurai kerumunan untuk menamparkan wajahnya dan menguliahinya dengan keras. Lihat kekacauan yang kalian berdua ciptakan ini. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk mengambil satu langkahpun dari rumah atau keluarga Gustama akan menyangkal kalian berdua juga. Chelsea menatap kakeknya yang akan mencintainya tanpa syarat dengan mata bergidik. Apa aku akan kehilangan segalanya? Bahkan ruang mereka di keluarga Gustama telah menyusut. Setelah kehilangan dukungan keluarga Dharma Wangsa, posisi dia dan ibunya tidak lagi berharga. Tetapi setelah kehilangan keluarga Gustama, mereka benar-benar bukan apa-apa. Namun, Chelsea juga mengerti bahwa sudah terlambat untuk memperbaikinya sekarang. Dia bukan lagi pewaris keluarga Gustama yang berharga. Dia akan kehilangan rasa hormat yang dia paksa orang lain berikan padanya. Masa depannya hancur. Setidaknya ibunya memiliki setengah kakinya ke dalam peti mati. Bagaimana dengan dia? Dia baru berusia 22 tahun. Dia masih memiliki begitu banyak kehidupan di depannya. Ketakutan dan keputusasaan mencengkeram hati Chelsea, dia berdiri di sana seperti manekin seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia dan Rosa telah kehilangan kesombongan mereka sebelumnya. Upaya dan rencana mereka hancur oleh satu laporan tes DNA. Tidak peduli seberapa keras mereka menuntut moral yang tinggi. Dasar dari tuntutan mereka dirusak karena Kinan memiliki hak untuk tinggal di keluarga Dharma Wangsa dan mengusir mereka karena, tidak seperti mereka, dia memiliki hubungan darah dengan keluarga Dharma Wangsa. Perkembangan ini membalikkan segalanya. Sekarang sepertinya Kinan benar selama ini dan mereka diekspos sebagai orang yang tidak masuk akal. Rosa benar-benar tidak berharap Kinan menjadi bagian dari keluarga Dharma Wangsa, tapi mengapa kebetulan yang mengerikan seperti itu terjadi padanya tetapi bukan mereka? Mereka pantas mendapatkannya lebih dari dia. Semakin Rosa memikirkannya, semakin sulit yang dia rasakan. Akhirnya, dia mulai terkekeh seperti wanita gila. Dia telah kehilangannya, semuanya, menjauhlah Jesse berteriak ketakutan. Kerumunan segera berpisah dari pasangan ibu dan anak itu. Isolasi yang tiba-tiba membuat Rosa dan Chelsea semakin putus asa. Bahkan Elsa, yang terisolasi di samping mereka, tidak merasa begitu senang. Dia tidak menyangka rencana yang dia yakini 90% akan gagal dengan begitu gemilang. Ini sempurna, sekarang aku bagian dari bahan tertawaan. Dia, bagaimanapun, gagal untuk menyadari bahwa kesalahannya yang lebih besar adalah melintasi keluarga Dharma Wangsa. Untungnya, Kinan ada di sana untuk mengingatkannya akan hal itu. Lagi pula, target Kinan bukanlah Chelsea dan Rosa, melainkan Elsa. Dia menatap Elsa dan menuntut dengan dingin. Nona Elsa, sekarang apakahmu masih ingin keluarga Dharma Wangsa menepati janji mereka kepadamu dari bertahun-tahun yang lalu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.